Ormas Islam tuntut Kapolres Karanganyar dicopot. Laskar Umat Islam Karanganyar, Lakik, melakukan demonstrasi di Mapolres Karanganyar, Senin, 29 Januari 2024, siang. Mereka menuntut Kapolres Karanganyar AKBP Gerald Hendra Yosef dipecat dari jabatannya dan perjudian di Kabupaten Karanganyar di Berantas. Berdasarkan pantauan Tribun Solo.com, mereka tiba di Jalan Lawu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nampak mereka membawa bedera jihad berwarna putih hitam. Terlihat mereka membawa papan bertuliskan nama Ormas tersebut. Ada salah satu orang yang berorasi di atas mobil pikap. Koordinator Aksi Demo, Abu Hambrak menuntut AKBP Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipecat dari Kapolres Karanganyar. Kemudian, tuntutan kedua yaitu tegakan supremasi hukum dan tuntut pelaku seberat-beratnya, kata Abu, Senin, 29 Januari 2024. Dia mengatakan pihaknya tetap menuntut memecak Gerald dari Kapolres Karanganyar meski pelaku sudah tertangkap, karena menilai tekah Abai memberatas perjudian di Kabupaten Karanganyar. Ia mengaku oihaknya sudah bersurat dengan Polres Karanganyar dengan tembusan Mabes Polri dan Polda Jateng, namun dianggap tak tanggap hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Kita sudah beritahu Polres tapi kok Polres Abai sudah bersurat, namun mereka Abai, ungkap dia. Bersihkan segala maksiat di Kabupaten Karanganyar, ungkasnya. Kapolres Karanganyar AKBP Gerald Hendra Yosef Kumontoy mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya penyidikan pasca menerima surat tersebut. Ia mengatakan surat aduan dari Ormas masuk tanggal 22 Januari 2024. Setelah itu, saya disposisi tanggal 23 Januari 2024, buninya itu lidik untuk Intel. Tindak lanjuti untuk Kabagops dan bila ada kasat reskrim ungkap, kata dia. Dia mengatakan tertanggal dalam surat tersebut menyebut pada acara yang mereka duga menjadi sabung ayam yaitu tanggal 27 Januari 2024. Namun, pada Jumat, 26 Januari 2024, peristiwa tersebut terjadi. Tapi kami sudah mengupayakan pengungkapan, tapi dari kelompok tertentu melakukan duluan, ungkap dia.